Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali channel saya to tutorial Oke di video kali ini saya akan membahas mengenai Yaitu sesuai judul video ini ya Jika kalian menang giveaway Tetapi diminta untuk melakukan ini Berarti itu penipuan Waspada Banyak sekali orang-orang yang mengadu di komentar youtube saya Bahwa mereka orang-orang yang mengadu di komentar youtube saya Orang-orang yang mengikuti giveaway Banyak yang tertipu Dan kebanyakan Korbannya kena tipu di facebook ini Dan ini saya contohkan ya Banyak sekali orang-orang yang terkena tipu ya Terkena penipuan di facebook Yaitu orang Yang mengikuti giveaway di facebook Yang mengaku-ngaku sebagai Mbak Im Wong Ini saya contohkan ya Nah Jika kalian lihat Ini banyak sekali akun-akun Mbak Im Wong Lihat Nah Saya ambil contoh ya Ambil contoh yang Mbak Im Wong Giveaway ini ya Nah ini Kalau yang ini asli ya Mbak Im Paula yang centang biru ini asli Yang ini asli Nah yang ini bawahnya ini palsu Ini juga Yang ini palsu Pokoknya yang centang biru ini asli Ini yang Mbak Im Wong Giveaway ini saya pencet ya Nah ini akun palsu ini Nah Jika kalian melihat Ini Banyak sekali orang-orang yang tertipu dengan hal seperti ini ya Yaitu mereka terkena tipu giveaway palsu yang mengaku-ngaku sebagai Mbak Im Wong Atau timnya Mbak Im Wong Padahal sebelumnya sudah saya buatkan video khusus mengenai hal ini Bahwa Mbak Im Wong tidak pernah mengadakan giveaway di facebook Apalagi menyuruh para pengikutnya untuk komentar spampe Ini saya contohkan ya Mbak Im Wong itu ya Di giveaway asli Tidak pernah Menyuruh Para pengikutnya Atau para pencari giveaway Untuk komentar spampe Nah saya ambil contoh dari ini ya Dari ini Fanspec ini Giveaway Mbak Im Wong Ini Mbak Im Wong tidak pernah mengadakan giveaway di facebook ya Di fanspec facebook Saya ambil contoh seperti ini Nah Spampe P210 dapat HP Spampe 20 dapat HP Ini tidak pernah ya Mbak Im Wong tidak pernah mengadakan giveaway seperti ini ya Ingat banyak sekali para penipu-penipu kurang ajar Yang mengadakan giveaway Yang mengasku-ngaku Mengadakan giveaway mengatasnamakan Mbak Im Wong Oke Ingat saya ingatkan sekali lagi ya Bahwa Mbak Im Wong itu tidak pernah mengadakan giveaway di facebook ya Di facebook Itu tidak pernah Apalagi menyuruh para pengikutnya Untuk komentar spampe sebanyak-banyaknya Ini ya tidak pernah ya Mbak Im Wong Menyuruh spampe Spampe Ini spampe 80 kali 50 juta Ini Mbak Im Wong tidak pernah ya Jika kalian menuruti Jika kalian komen Spampe ya Di sini komentar sini Jika kalian komentar spampe seperti ini Nanti kalian akan Di Chat ya Akan di inbox Atau di Kirimi pesan oleh Orang-orang yang mengakus bagi Mbak Im Wong Orang yang mengakus bagi Mbak Im Wong Dan Dan Berikan pesan kepada anda Bahwa anda menang giveaway Padahal itu palsu ya Nah Asli itu disiarkan di TV ya Mbak Im Wong Nah ini Ini asli Di sini asli ya Nah di sini baru asli Yang di facebook Yang di youtube ini baru asli Maaf ya Yang di youtube maksudnya Yang di youtube itu baru asli Sedangkan yang di Facebook ini Seperti kayak ini ya Di grup ini seperti ini ya Ini jangan Sampai kalian tergiul Jangan sampai kalian menjadi korban ya Oke semoga Kalian mengetahui ya Oke langsung saja ya Pembahasannya mengenai Jika kalian menang giveaway Tetapi disuruh melakukan ini Berarti Itu penipuan Yang pertama adalah Kalian dimintai foto KTP Nah ini Kalian harus berpada Karena Jika kalian menang giveaway Tetapi disuruh untuk melakukan foto KTP Dengan dalih Agar hadiah dapat dicairkan Atau bisa diambil Maka jangan mau Karena itu penipuan Jangan sampai Anda mengirim foto KTP Anda Ke penipu Karena KTP itu termasuk Data pribadi Anda Yang tidak boleh dipublikasikan Nah ini saya ada Juga pernah Mengerjai penipu ya Saya juga pernah mengerjai penipu Ini saya kasih Pin ke atas Ini saya pernah Mengerjai penipu Dia meminta saya Untuk foto Foto KTP ya Ini foto KTP Persyaratannya Foto KTP Nah ini Mbak Imbang tidak pernah Melakukan seperti ini ya Mbak Imbang yang asli giveaway Yang asli tidak pernah seperti ini Tidak pernah meminta Pada Pemenang giveaway Untuk Foto KTP Itu yang asli Nah berarti Jika kalian menemukan Jika kalian menang giveaway Dan kalian dimintai Untuk foto KTP Foto KTP Foto pribadi Rahasia Anda itu ya Yang tidak boleh dipocorkan Berarti itu palsu ya Jangan sampai Jangan mau kalian Untuk disuruh Foto KTP Yang kedua adalah Kalian diminta Foto ATM Nah ini Juga salah satu Ciri-ciri penipuan Yang mengatas Namakan giveaway Jika kalian menang giveaway Tetapi disuruh Untuk melakukan foto ATM Terlebih dahulu Dengan dalih Itu adalah salah satu syarat Agar hadiah giveaway Dapat cair Maka itu penipuan ya Ingat Giveaway asli Tidak pernah menyuruh Pemenang untuk Mengirimkan foto ATM Jadi hati-hati Ini saya juga Pernah Dimintai foto ATM Dimintai foto ATM Juga ini pesara Itu Dia meminta Foto ATM Dengan dalih persaratan ya Dengan dalih persaratan Agar hadiahnya Dapat cair Nah lalu saya Pipu balik Saya mengerjai penipu itu Dengan memberikan foto ATM palsu ya Saya Memberikan ATM palsu Jadi Buat kalian Jangan sampai kalian Memberikan foto ATM Anda sembarangan Karena apa? Karena disana Ada data pribadi Anda Dan uang Anda Ada disana Jangan sampai Data pribadi Anda Bocor Hanya gara-gara Giveaway palsu ya Ingat hati-hati Buat kalian Waspada Oke Yang ketiga adalah Kalian diminta Untuk foto tabungan Jika kalian menang giveaway Tetapi Anda disuruh Terlebih dahulu Untuk foto tabungan Maka berarti itu juga Termasuk giveaway palsu Atau penipuan Ingat ya Maka Jika hal tersebut Terjadi kepada Anda Maka jangan mau Untuk foto tabungan Dan kalau perlu Laporkan saja Ke polisi Agar penipu Ditangkap Karena giveaway asli Giveaway asli Seperti Baimong ya Yang asli Giveaway Giveaway Baimong yang asli Itu tidak menyuruh Para pemenang Giveaway Untuk foto tabungan kalian Karena itu termasuk Data pribadi ya Yang tidak boleh Diumbar sebarangan Tidak boleh Dipublikasikan sebarangan Jadi seperti itu Ini saya juga Pernah di Minta foto Tabungan juga Kayaknya ya Ini Buku tabungan ya Ini Persyaratannya Foto KTP Foto Buku Tabungan Foto Kartu ATM Nah ini Saya juga pernah Dimintai foto tabungan Dan saya mengerjainya Ini juga penipu Yang dulu saya kerjain Oke selanjutnya adalah Yang keempat Kalian diminta Untuk transfer uang Dengan dalih Administrasi Nah ini Banyak sekali Orang-orang Yang tertipu Men-transfer uang Agar hadiahnya bisa cair Padahal Saya mengingatkan Berkali-kali Bahwa Giveaway asli Itu tidak Dipungut Biaya speser pun Alias Gratis Apalagi yang mengadakan Artis-artis terkenal Seperti Baim Wong Itu tidak pernah Menyuruh kalian Yang yaitu Pemenang Giveaway Itu untuk Transfer uang Atau Uang administrasi Disuruh untuk Transfer uang Dengan alasan Administrasi Itu tidak pernah Baim Wong Asli tidak pernah Seperti itu Giveaway asli Baim Wong Giveaway asli Itu tidak Dipungut Biaya speser pun Ingat Giveaway asli Itu gratis Tidak Dipungut Biaya speser pun Jadi Jika kalian Menang giveaway Tetapi Diminta Untuk Transfer uang Terlebih dahulu Dengan Deli Agar hadiahnya bisa cair Maka Itu penipuan Hati-hati Kalau perlu Jika kalian Menemukan Seperti itu Kalian Laporkan Saja ke Polisi Agar Ditangkap Pelaku Penipuan Tersebut Saya Tekankan Sekali Lagi Bahwa Giveaway Asli Itu Gratis Tis Tanpa Dipungut Biaya speser pun Semoga Tidak Korban Jadi Seperti Itu Nah Oke Teman-teman Itu tadi Ciri-ciri Kalau Giveaway Itu Palsu Jadi Hati-hati Buat Kalian Jangan Sampai Jadi Korban Penipuan Karena Sudah Banyak Korbannya Jika Kalian Memiliki Ciri-ciri Giveaway Paso Yang Lainnya Yang Saya Tidak Sebutkan Di Video Ini Bisa Komen Di Bawah Ya Mungkin Cukup Video Ini Semoga Bermanfaat Dan Tidak Ada Korban Penipuan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh